Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Om Budsman Sumatera Barat menduga adanya mall administrasi terkait permasalahan antara kolega almarhum Muhammad Khalif Bayi berusia 6 bulan yang meninggal selasa pagi dengan pihak rumah sakit umum M. Jamil Padang Kasus ini sempat menghebohkan jaga dunia maya karena pihak rumah sakit mewajibkan keluarga pasien untuk menuntaskan biaya administrasi sebesar hampir 25 juta rupiah Guna meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan personil BPBD Kota Padang gelar uji rencana kontijensi ancaman bencana gempa dan tsunami yang mendekati situasi dan kondisi sebenarnya Latihan ini akan melibatkan seluruh unsur pelaku dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing Kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk Sumatera Barat untuk tahun 2019 ini sudah habis terpakai Bahkan sudah ada tambahan 13% Oleh karena itu, DPRD Sumatera Barat pada selasa siang meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, BPH Migas, untuk menambah kuota BBM bersubsidi jenis premium Namun untuk solar bersubsidi tergantung dari Kementerian Pertambangan dan Energi Dalam rekaman video amatir terlihat puluhan pengemudi ojek online Yang merupakan kawan-kawan dari ayah almarhum Muhammad Khalif Melarikan jenazah bayi yang berusia 6 bulan itu dari rumah sakit umum M. Jamil Tindakan ini dilakukan oleh para pengemudi ojek online sebagai bentuk rasa simpati pada rekannya yang mendapat musibah Karena ayah Muhammad Khalif tak bisa menyediakan uang sejumlah hampir 25 juta rupiah dalam waktu yang cepat Sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh rumah sakit umum M. Jamil agar bisa membawa pulang jenazah Muhammad Khalif Terkait kasus tersebut, Ombudsman Sumatera Barat menduga telah terjadi kasus small administrasi Yang dilakukan oleh pihak RSUP Dr. M. Jamil Sehingga jenazah Muhammad Khalif tertahan di kamar jenazah rumah sakit itu selama 4 jam lebih Namun untuk membuktikan dugaan tersebut, Ombudsman akan melakukan investigasi Dan mendengarkan keterangan dari keluarga almarhum, ojek online dan pihak RSUP Ada potensi malam administrasi terjadi pada saat penerima layanan rumah sakit tersebut Kita melakukan tindak lanjut dari kejadian ini dan berharap laporan yang akan disampaikan oleh masyarakat Akan kita respon dengan baik sehingga kita harus memastikan bahwa layanan publik rumah sakit terutama Memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat administrasi terjadi Terutama dari berbagai media sosial yang kita lihat, yang kita tonton bersama-sama Sementara itu, RSUP Dr. M. Jamil membantah Jika pihaknya mewajibkan orang tua Muhammad Khalif untuk membayar biaya administrasi Sebesar hampir 25 juta rupiah Rumah sakit terbesar di Sumatera Barat ini justru telah membebaskan pembiayaan Muhammad Khalif Sejak yang bersangkutan di rawat Pembiayaan selama di M. Jamil sudah dibebaskan oleh M. Jamil Berarti silakan ke M. Jamil ambil KTP-nya lagi oleh keluarga pasien Silakan, itu sudah resmi dikeluarkan kebijakan oleh M. Jamil bahwa pasien tersebut digratiskan Dari Padang, Robiha melaporkan Untuk mematangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami BPBD Kota Padang menggelar uji rencana kontijensi bencana gempa dan tsunami Pada Jumat siang di salah satu hotel di Kota Padang Masing-masing SKPD dan stakeholder dibagi dalam beberapa bidang Seperti bidang data dan informasi, logistik, bidang operasi, perencanaan komando utama, dan posko pemantauan lapangan Untuk membantu kesiapsiagaan setiap bidang dalam menjalin komunikasi Pemko Padang menggandang Disaster Risk Reduction Indonesia, DRRI, sebagai konsultan Simulasi ini sangat penting dilakukan Mengingat wilayah Kota Padang yang berhadapan langsung dengan laut lepas Seperti diketahui, samudera India menyimpan ancaman bahayat tsunami Karena terdapat zona subduksi antara lempengan Indo-Australia dan lempengan Eurasia Yang berpotensi untuk terjadinya gempa besar yang dikenal dengan megatrust Mentawai Jadi ini adalah kegiatan uji kontijensi, rencana kontijensi tsunami Kota Padang Karena dokumen rencana kontijensi Kota Padang ini sudah kita buat Dan ini perlu diuji Kenapa perlu diuji? Seandainya memang terjadi kondisi yang tidak kita inginkan seperti tsunami Ini perlu dokumen rencana kontijensi ini dijadikan rencana operasional Jadi masing-masing SKPD, masing-masing stakeholder itu tahu apa yang mau dikerjakan Selain mematangkan kesiap-siagaan petugas terkait Kota Padang juga gencar melakukan simulasi gempa Untuk menciptakan masyarakat yang siaga akan ancaman bencana tersebut Erizal melaporkan dari Padang Kota BBM bersubsidi jenis premium dan biosolar untuk Sumatera Barat Sudah habis terpakai sejak bulan Oktober 2019 Untuk solar subsidi, Pertamina menyalurkan 1 juta liter per hari dalam keadaan normal Sedangkan untuk sekarang sudah ditambah menjadi 1.130.000 liter per hari Untuk BBM jenis premium, Pertamina biasanya menyalurkan 900.000 liter per hari Namun sejak November 2019, ditingkatkan menjadi 1,1 juta liter per hari Hal itu telah mengerus habis catah kuota premium dan solar bersubsidi di Sumatera Barat Ini tentu DPRD dan pemerintah daerah minta kepada BBM IGAS dan Pertamina Agar keterjaminannya BBM bersubsidi atau penugasan istilahnya Baik itu solar ataupun premium Sampai dengan tanggal 31 Desember itu dapat tersedia di Perbisasi Sumatera Barat Untuk premium, kebetulan premium kuota menonton BPA migas Kita akan evaluasi kuota, akan kita revisi kuota Sesuai dengan promosional kebutuhan sampai akhir Desember Makanya terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah Dalam hal ini juga DPRD sini bersama pemerintah dan dinas pertambangan Telah mengajukan untuk 2019 ini minta supaya premium sekian Nanti kita akan akomodasi sehingga nanti tentunya yang wajar ya Yang wajar kita penuhi kuota premium kita rubah untuk 2019 untuk premium Tidak solar, kalau solar itu dah case yang lain Karena solar yang menetapkan kuota solar itu adalah pemerintah Dalam hal ini kementerian energi Menurut Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Pihaknya hanya menambah kuota untuk BBM subsidi jenis premium Sedangkan untuk penambahan solar subsidi Tergantung sepenuhnya keputusan pemerintah Melalui Kementerian Pertambangan dan Energi Laude Jardio Ansem melaporkan dari Padang Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyumbangkan 8.000 buah buku Pada kampus Universitas Muhammadiyah di Kota Padang Buku-buku yang disumbangkan terdiri dari beberapa judul Yang meliputi buku-buku tentang perekonomian Dan buku-buku yang bertajuk pengetahuan umum Tak hanya itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Juga menyumbangkan 2.000 buku yang ada dalam dunia maya Yang dikenal dengan buku elektronik Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Kegiatan BI Corner ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Indonesia Dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari program Indonesia Cerdas Kegiatan BI Corner ini merupakan kegiatan yang ke-15 di Sumatera Barat Dan yang ke-800an untuk wilayah di seluruh Indonesia Bay Corner yang baru kita resmikan ini adalah Bay Corner yang ke-15 di Sumatera Barat Dan kalau di Indonesia itu sekarang sudah sekitar 800 Bay Corner Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Bank Indonesia Dalam bidang pendidikan, dalam tema Indonesia Cerdas Dan itu buku-buku yang terlihat itu adalah buku-buku fisik Tetapi dalam e-booknya itu ada sekitar 2.000 buku Dan sebenarnya kita perpustakaan juga sudah punya Buku-buku e-book itu beberapa puluh ribu Tetapi kita masih miskin dengan buku yang terkait Yang lebih banyak itu persoalan ekonomi, persoalan motivasi Nah Alhamdulillah kita lihat barusan Buku-buku yang koleksi ada di BI Corner ini itu banyak yang memenuhi standar tadi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini tentu amanah yang harus kita jaga Dan tidak hanya menjaga dalam bentuk fisik Tapi kita masuk kepada substansi memanfaatkannya Bank Indonesia Sumatera Barat mengharapkan Agar BI Corner ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Dijaga dan dipelihara Agar buku-bukunya tidak hilang dan rusak Serta dapat memberikan manfaat yang optimal Bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Laude Juhardio Ansem melaporkan dari Padang Terima kasih telah menonton!